guys aku punya mainan ini mewarnai pakai pasir nah jadi ini ada contohnya dan kita dikasih pasir berwarna ada merah kuning hijau pink putih sama biru dan sama tusuk gigi juga untuk melepas bagian yang menempel seperti lem itu nanti kita lepas dan kita warnain sesuai gambar contoh misalnya aku coba pakai tusuk giginya aku melepas bagian kerudungnya nanti kita mau warnain merah kerudungnya jadi tusuk gigi ini fungsinya untuk melepas seperti ini jadi ini warna merah kita potong dulu pasir pasirnya supaya mudah kita menggambarnya nah ini kita tinggal ambur-amburin terus kita atur-atur aja pakai tusuk giginya biar rapi gitu sekalian pakai tangan juga dan disini aku mau lepas juga bagian baju pipinya pokoknya yang berwarna merah aja dulu biar habisin warna merahnya biar gak berhamburan gitu jadi satu warna kita habisin dulu biar gak ribet jadi yang berwarna merah itu ada kerudung pipinya sama baju terus mulutnya juga warna merah guys ini kita lepas aja lemnya tinggal kita hambur-hambur gitu dia langsung nempel tuh seperti ini terus kita mau kelupak lagi ini untuk rambutnya yang warna kuning ini kita lepas-lepas juga bagian pelampung yang mau kita warnain kuning juga nah ini kita liatin lagi warnanya pas atau belum tinggal kita ambur-amburin lagi nah jadi ini gak bisa padet semua karena pasirnya itu batasnya sedikit aja jadi sesuaiin aja dengan gambar kita atur-atur aja pasirnya biar gak numpuk supaya tersebar semua seperti itu ini lanjut aku pakai tangan aja kusap-kusap gitu karena dia itu sudah nempel gitu kan guys jadi tinggal kita atur-atur aja sih sebenarnya lanjut aja ini usap-usap aja terus dan ini selesai rambut sama bannya kita mau warnain warna hijau lagi jadi hijau ini ada di bagian baju sama pelampungnya juga nih kita warna-warnain tuh tinggal kita ambur-amburin gitu aja sih sebenarnya nah dan kita mau kasih matanya ini warna putih nih iya dan untuk warna putih ini untuk matanya aja dengan nanti aku mau kasih latar belakangnya gitu campur sama warna biru karena warna birunya kan agak sedikit gitu kan guys jadi kita campur aja sama warna putih dan ini wajahnya sama badannya kita kasih warna pink nah disini udah aku kelupak untuk bagian wajahnya dan ini aku mau melepas lagi yang bagian tangannya nih untuk bagian tangan dia itu agak susah melepasnya guys karena agak lengket gitu jadi harus butuh ekstra hati-hatian banget untuk melepas bagian yang mau dilem gitu jadi ini aku lagi berusaha untuk melepas bagian tangannya nih kita coba aja nah dan sudah selesai kalau sudah terlepas itu tinggal tarik aja nah jadi kita ambil warna pinknya mau kita warnain lanjut aja ini mau aku gunting dulu yang warna pinknya supaya tinggal kita kita ratain ke semua permukaan wajah dan badannya yang untuk berwarna pink nah dan ini kita kasih warna pink dulu wajahnya biar gambarnya terlihat lebih cantik nah ini badan-badannya juga kita kasih warna pink nah jadi yang warna-warna ini pasir cuma pasirnya itu dikasih warna gitu loh guys nah jadi nanti tinggal kita tempel-tempel aja sesuai dengan yang putih-putih bekas kita lepas itu dia ada lemnya jadi langsung langsung nempel dia kalau sudah kita langsung kita lepas itu langsung nempel jadi kalau numpuk itu dia langsung nempel jadi kita harus pelan-pelan supaya terlata karena warnanya sedikit banget pasirnya dikit aja nih jadi kita harus pintar-pintar mengatur posisi supaya tidak bergumpal gitu supaya lebih bagus ngerata gitu cuma jangan ada yang gumpal-gumpal gitu kita warnanya dikit-dikit aja karena pasirnya ini memang dikit aja sih dibagi tinggal kita bagi-bagi aja seperti ini pelan-pelan saja supaya semuanya itu kebagian pasir untuk ditempel karena wajahnya ini agak besar dan lebar untuk warna pink ini cuma untuk rias-riasan wajah aja sepertinya gitu lanjut ini aku sepuse pakai tangan supaya nempelnya itu maksimal nah dan ini hasilnya tada jadi kita tinggal mewarnai latar belakangnya aja ini wow hasilnya jadi terlihat cantik warna-warnanya nah ini aku mau lepas lagi untuk yang latar belakangnya ini mau kita kasih warna biru seperti air gitu sama putih yang bekas mata yang tadi kan masih ada sisanya tuh jadi mau aku campur aja gitu nah nah disini sudah ada yang pernah juga gak sih mainan ini main ini cuma murah banget harganya cuma 3.000 di paman yang jualan itu aku belinya di paman yang jualan di TK anak aku itu loh nah ini sebenarnya anak aku yang mau cuma dia gak bisa warnanya terpaksa emaknya nih yang turun tangan nah ini nempel tangan aku guys tuh tinggal kita lepas nah untuk warna birunya ini lumayan banyak kan dan disini juga ada sedikit yang belum dilepas bagian ketek bonekanya nah ini sudah selesai tinggal kita warnain warna biru sama putihnya untuk latarnya ya ini kita gunting dulu untuk warna birunya nah jadi kan pasirnya itu kan semuanya itu sama ukurannya jadi kita harus pintar-pintar mengatur lanjut ini kita amburin aja pasir-pasirnya merata nih ya gitu kita ambur-ambur aja jadi ini ceritanya itu airnya guys biru-biru ini ceritanya dia itu lagi dalam kolam lagi mandi pakai kerudung merah rambut kuning terus ini badannya pink-pink itu karena kena matahari mungkin jadi warnanya jadi merah badan kulitnya karena dia belum pakai sunblock nah disini kita pelampungnya warnanya kuning sama hijau bajunya bajunya ini kayak ada hijau merah gitu kayak baju orang natal gak sih nah lanjut aja ini kita ambur aja ke semuanya biar ratanya maksimal ada yang gumpal-gumpal juga nih aku karena saat kita menghamburnya itu kadang ada yang banyak ada yang dikit gitu kan gak langsung muncul aja gitu pasirnya nah lanjut aja dan kalian mau lihat hasilnya tunggu ya bagus atau enggak kalian bisa komen kalau bagus boleh komen kalau jelek juga boleh interpeksi nah ini dan aku mau kasih putih tadi yang bekas matanya kan masih banyak tuh jadi tinggal aku campurin aja nih yang keputih-putih nya juga nah supaya yang bagian putih itu gak nempel ke tangan kalau udah ada pasir-pasir nya kan lemnya hilang tuh kan jadi kalau mau dipegang kan gak masalah tinggal 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 lanjut aja ini dan hasilnya tada tinggal kita gosok-gosok aja ini guys hasilnya ini aku buat gini-gini supaya pasirnya tuh semua nempel gitu karena ada yang beberapa belum nempel nah kalau sudah tinggal kita tempel nih hasilnya guys menurut kalian ini gimana kasihinilah ya guys di komen nah ini hasilnya wow bagus banget cute banget kan guys ya terima kasih yang udah nonton sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe ya bye assalamualaikum teman-teman daaah daaah Terima kasih.